Intro Dia pun mau menjual seperti kamu Dia pun mau menerita seperti kamu Maju berdoa dia, dia dapat Kita deklarasikan hari ini, maju, maju, maju Dan akan hari-hari mulai dia jadi orang Dia pun mau menangis untuk dia berdoa Maju semua untuk berdoa Silahkan bikin lingkaran, pujian penyembahan Mana ibu, pujian ala kuasa melakukan segala perkara Yang pendoa maju, maju, maju semua Kita berdoa, kita berdoa Kita berdoa untuk Bapak berkasih Pendoa-pendoa saya silahkan maju Pada ibu Kakak Mbak Oke kita akan menyembah Tuhan Ibu yang duduk di bawah tindak Kok yang ada duduk di pinggir pantai Kamu yang ada di mana Ingat, ini anak yang tidak punya apa-apa Dia mau mau berdoa Dia mau mau menangis Dia jadi bupati Hari ini juga kita mau mau-mama berdoa Kita mau bawa dia Tuhan beri dia Dia akan menghapus air mata Dia bisa hapus dia mau air mata Kita mau air mata juga nanti dia hapus Haleluya Kita menyembah Tuhan Ala kuasa Melakukan segala perkara Kata harus Menjelaskan hati Agungkan Tuhan Melakukan segala perkara Agungkan Tuhan Tuhan, kuasa Agungkan Serangan Berkata Agungkan Tuhan, kuasa Tuhan, ciptakan semua Tuhan, ciptakan Seisi dunia Agung Segala Masa Alam Rumah Sekali lagi Katakan, kuasa Melakukan segala perkara Bahasa Melakukan Sekali Sekali Terang 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 Hai U uh uh Oh U 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 Injil adalah kekuatan Allah Injil adalah kekuatan orang-orang Papua Hari ini kami mewakili generasi yang takut akan Tuhan Berdiri bagi Papua, bagi tanah Injil Dan kami mendeklarasikan bahwa Tuhan akan menetapkan Seseorang yang takut akan Tuhan Untuk memimpin di atas tanah Injil Apa di dalam surga kami percaya dan difirman Tuhan Jika Allah yang membuka Tidak ada yang dapat menutupnya Tidak sebabnya Allah telah menetapkan langkah-langkah hidup Orang yang berkenan Seperti Goliat datang dengan pedang Dengan perisai, dengan fasilitas dunianya Daud datang dengan nama Tuhan Hari ini di pantai Howe Kami nyatakan bahwa kami datang dengan nama Tuhan Kami datang dengan ala yang hebat Kami datang dengan ala penguasa Langitan bumi Kami datang dengan kekuatan Injil orang Papua Injil yang memerdekakan Injil yang menepaskan Injil yang mensajah teragam Injil yang akan membukakan jalan-jalan yang tertutup Injil yang akan mengangkat setiap kedua hambamu ini Pada posisi yang sudah Tuhan tempatkan Lima tahun yang akan datang Terima kasih Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus Seperti tempat perkawinan di Kana Ketika air itu berubah menjadi anggur Kami tahu bahwa Tuhan akan mengadakan sebuah mujizat demi mujizat Kami akan melihat tahun kemuliaan Tahun damai sejahtera di tanah Papua Melalui kedua hambamu yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan Bersama dengan komunitas pendoa yang ada di Kabupaten Jayapura Kami mewakili seluruh perwakilan mama-mama yang ada Tetapi juga kami mewakili seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada Kami berdoa di tempat ini Kami membawa kedua hambamu di hadapanmu ya Tuhan Kami tahu bahwa setiap musuh kami akan datang Dengan berbagai macam fazilitas dunia Dengan kekuatan dengan ilah Dengan semua yang mereka andalkan Tetapi kekuatan kami ada di dalam Tuhan Karena firmanmu berkata Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Dengan berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Hanya ini kami baru mengandalkan Tuhan Kami tidak mengandalkan kekuatan apapun di dunia ini Di bawah bumi di atas Tetapi hanya Tuhan Allah yang hebat Hanya Tuhan yang berkasa Hanya Tuhan yang jaya Di dalam kekuatan, di dalam pilihan kami Kami tahu seperti Daud maju Dan merentukan Goliat Dengan amat ruang Kami juga akan maju Dengan kekuatan yang sama Dengan kekuatan Tuhan Dengan kekuatan Allah yang hebat Dengan kekuatan yang mengguncangkan dunia Sesuai dengan janji firmanmu Di dalam masmur 24 Terbukalah pintu-pintu Yang berkumpul Yang beramat-amat Masuklah Rakyat Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak di dalam surga Seperti janji firmanmu berkata Orang yang berjalan menangis sambil menabur benih Pasti pulang akan membawa berkas-berkasnya Kami akan membawa berkas-berkas di dalam kekuatan Injil Kami akan maju menabur Dan kami akan melihat penuaian itu terjadi Terima kasih Bapak di dalam surga Tanggal 27 November adalah tahunnya Tuhan Tahun damai sejata bagi Papua Tahun damai sejata bagi Papua Tahun damai menetapkan hambamu Yang sudah dipilih dan ditetapkan Terima kasih Tuhan Kami tahu jika Allah di pihak kami Siapa yang menjadi lawan Terima kasih Terima kasih Bapak di dalam surga Tuhan Segala sesuatu Yang menjadi penghalang Segala utusan-utusan kuasa Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Amin Sampai dengan arifahnya Dimanapun mereka melangkah Dalam semua pencapaian Mereka kami tahu Allah yang menetapkan langkah mereka Dan segala kuasa-kuasa di dunia Akan diruntukkan Dalam nama Yesus Terima kasih Bapak di dalam surga Otoritas Tuhan kami taruh di pundak hambamu Kami melepaskan berkat kerajaan Allah Datanglah kerajaanmu Dan jadilah ke atasmu Dan apa yang terikat di bumi Hari ini terikat di surga Terima kasih Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan kami Yesus Kami mengikatkan kedua hambamu dengan surga Dan biarlah surga turun tangan Surga mengambil alih Terima kasih Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan kami Yesus Terima kasih Bapak di dalam surga Jaga lindungi dan sertai seluruh perjalanan kampanye mereka Tempat-tempat yang mereka datangi Kami percaya Allah mendahului Allah menetapkan Allah mengubah semua situasi yang kurang Menggadipan kecukupan Segala keuangannya Segala tim suksesnya Kami berdoa Tuhan jaga Tuhan di diri yang Tuhan sertai Dan segala orang-orang julang Orang-orang manipulatif Orang-orang yang tidak berkenan Dijauhkan Dihalapkan Dari jurusnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak di dalam surga Dari tempat ini Dari tempat ini kami percaya Tuhan akan memulai Segala perkara Dari sentani Dari puyaga bu Dari tempat ini Kami akan mengantarkan bapak ini Menunjukkan tempat yang sudah siapkan Untuk memimpin lima tahun ke depan Di provinsi Bapak Terima kasih Bapak di dalam surga Semua doa-doa yang kami naikkan hari ini Kami sepakat di dalam satu nama Di dalam nama Tuhan kami Yesus Terima kasih Bapak di dalam surga Sesuai dengan janji firman Dua orang benar besar kuasa Dua-tiga orang sepakat Di situ Tuhan hadir Kami disini lebih daripada bilangan itu Dan kami percaya Tuhan sudah hadir Bersama dengan semua positif kemenangan Yang Tuhan akan limpahkan bagi kami Terima kasih Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan kami Yesus Dan kami melepaskan Memberkati ini Kontoritas ini Boleh terjadi di dalam satu nama Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang berdaulat Allah yang memberkati Allah yang menetapkan Allah yang mengangkat Allah yang akan membukakan jalan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Haleluya 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 Sama-sama katakan Haleluya Selasa 9 Oktober 2024 Komunitas Pendoa Kabupaten Cepura Bertatap muka dengan Calon Wakil Gubernur Papua Yermias Bisai Serjana Hukum Dalam pertemuan itu Pasangan nomor urut satu ini Menyampaikan visi-visinya Dan sekaligus Mendengar aspirasi Dari para Pendoa Usai Sisi Tanya jawab Calon Wakil Gubernur Papua Yermias Bisai Serjana Hukum Didoakan oleh Para Pendoa Di Kabupaten Cepura Kegiatan tersebut Dilaksanakan Di Pantai Hoi Danau Sentani Kabupaten Cepura Demikian Tim News TV Papua Melaporkan Kami selalu berdoa Agar Tuhan memberi kami Pemimpin yang takut Tuhan Yang kedua Dia puhati tulus Terus yang ketiga Dia bertanggung jawab Jadi untuk Bapak ini Dia bertanggung jawab Dia pun terdeb keluarga Dia sayang-deb istri Dia sayang-deb anak Dia sayang-deb keluarga Pasti sekali Ya harapan kami Yang Bapakku bikin di rumah Sampai istri anak Kau pasti bikin juga Untuk Kita semua Tujuan Dari Kegiatan ini Bahwa Yang selama ini Kami lakukan Yaitu Berdoa syafat Di dalam komunitas Kami bicara Kami punya kelupesan Nah ketika ada kampanye Seperti ini Ya tujuan kami Tapi Bapak datang ya sudah Kita sampaikan Apa yang kita merasa Apa yang kita ngalami Terus biar ada perubahan Yang bisa terjadi lewat Kepemimpinan Bapak Misi kami Mewujudkan Papua Memaju Mandiri Dan Berbudaya Misi kami Itu Ada empat Tapi sesungguhnya ada lima Yang pertama Itu adalah bagian yang Ibu-ibu sedang menjalankan Itu bagian untuk Tuhan Itu Tuhan Itu Tuhan Pembagian Memperhatikan Fasilitas Fasilitas Baik itu Gereja Mesjid Maupun Pendoa-pendoa Fasilitas yang terkait dengan Ketakuan dan iman kita Kepada Tuhan Yang Maha Kuas Misi kami yang kedua Itu Bicara tentang ASN Terkait dengan Birokrasi Pelayanan pemerintahan Kepada masyarakat Maupun penempatan Orang-orang Di Birokrasi pemerintahan Provinsi Kepulau Kami akan Perhatikan Pemerintahan Keterwakilan wilayah Keterwakilan agama Dan semua Di dalamnya kami Kepada perhatikan Sebagaimana biasa Dapada ASN Diperlakukan Seperti Yang sudah terjadi Hanya yang Kami perlu Memperhatikan disini Adalah masalah TPP dan WIP Supaya habis bulan Tidak habis gaji Tapi masih ada simpanan Untuk Anak-anak sekolah Maupun Istri Dan anak-anak di rumah Sedangkan Misi yang ketiga Bidang ekonomi Ekonomi itu Terlalu luas Mama-mama Dan jualan di pasar Itu juga ekonomi Punya kios Warung Itu juga ekonomi Piara ikang Itu juga ekonomi Berkebun Itu juga semua Masuk di ekonomi Dan keempat Itu infrastruktur Jalan Jembatan Bangunan Pelabuhan Bandara Itu infrastruktur Dasar Yang merupakan Nadi Pergerakan ekonomi Di suatu tempat Misi kami Misi kami yang paling terakhir Ini juga yang sering terjadi Dalam masyarakat Pendidikan Kesehatan Dan sosial Budaya Banyak Masalah Banyak hal Terkait dengan pendidikan Ada yang Di kampungnya Yang SD saja Setelah itu Mau SMP Harus Merantau Pergi jauh Karena Jauh Tidak ada SMP Di wilayah-wilayah tertentu Begitu juga dengan SMA Apalagi Dan yang selalu terjadi Setiap saat Adalah ketika Anak-anak Mau bayar sekolah Pasti pusing Ini bagaimana Ya Bagian ini yang Hari ini kita akan cerita Banyak sedikit